Oke, berikutnya disini pertanyaannya adalah Ternyataan yang benar terkait aktivitas stomata adalah Stomata itu apa sih? Stomata itu sendiri adalah lubang yang ada pada daun gitu ya Lubang atau celah pada daun Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya stomata adalah untuk tempat pertukaran gas gitu Selama proses fotosintesis Nah, stomata ini fungsinya tempat masuknya CO2 dan keluar O2 Untuk apa CO2 harus masuk? CO2 ini dibutuhkan untuk sumber bahan makanan gitu Misalnya kita mau bikin glukosa, si tanaman mau bikin glukosa Maka kita butuh CO2 Nah, kapan stomata akan membuka? Ada dua kondisi di mana stomata akan membuka Yang pertama adalah saat jumlah makanannya kurang Karena jumlah makanannya kurang berarti kan tubuhan harus membuat makanan Nah, untuk bisa membuat makanan dia butuh bahan baku Bahan bakunya adalah CO2 ada di luar tubuhan Sehingga stomatannya harus membuka Jadi, kondisi pertama yang menyebabkan stomata membuka adalah ketika kadar makanannya sedikit atau rendah Nah, yang kedua kondisi yang menyebabkan stomata membuka itu adalah ketika tekanan turgornya tinggi Apa itu tekanan turgor? Tekanan turgor itu adalah kondisi ketegangan si sel itu sendiri Jadi, kalau stomata itu kan lubang yang diapit oleh dua sel penjaga Ini sel penjaga Ini lubang stomatanya Nah, ketika si sel penjaga dalam kondisi turgor atau terisi banyak air Dia akan tegang lalu bentuknya membulat gitu ya Sehingga si lubang stomatanya akan terbuka Tapi ketika tekanan turgornya rendah Dia akan mencerut lalu lubang stomatanya akan tertutup Jadi, dua kondisi inilah yang menyebabkan stomatanya terbuka Nah, coba kita lihat di opsinya Menutup dalam suhu dingin Membuka pada kondisi terang Dingin dan terang sebenarnya tidak terlalu berkemaru Kecuali pada beberapa talaman tertentu yang tempat hidupnya ekstrim misalnya diburu gitu ya Menutup jika tekanan turgor tinggi Nah, jika tekanan turgor tinggi seharusnya dia membuka Berarti ini salah Membuka jika turgornya rendah Kalau turgornya rendah artinya dia mau teruk Maka sistem matanya akan tertutup Yang terakhir, membuka jika konsentrasi gula rendah Gula yang dimaksud di sini adalah sumber makanan Nah, maka ketika makanannya rendah atau sedikit Dia harus membuat makanan Untuk bisa membuat makanan Dia harus mendapatkan bahan baku yang asalnya ada di luar Sehingga stomatanya harus terbuka Jadi jawabannya yang E Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!